ini cuma bagai pita jadi parasitnya enggak megah saya ukur tekanan mesin roket ini menggunakan timbangan di gitar kekuatan daya angetnya mencapai 90 dan lebih inilah bekas mesin roket tadi cara membuat mesin roket kelas A saya menggunakan kertas kraf untuk alat press nozzle nya saya membuat dari kayu ukuran 11 mili dan ukuran baku untuk lubang nozzle nya 3,5 mili pertama kita membuat selongsong mesin roket dari kertas kraf tadi jangan lupa dilim ya biar enggak lepas selongsong mesin roket ini ukuran diameter 14 mm kita lepas selongsong nya masukkan alat cetak nozzle ke dalam selongsong ini adalah pupuk tanah liat yang telah saya haluskan membuat nozzle dengan tanah liat dibadatkan secara manual dengan cara diketok harus benar-benar badat biar nanti kalau dinyalakan mesin roket ini enggak jebon saya biasanya bertahap 2 kali proses pemadatan nozzle sekarang kita lepas alat press nozzle nya sekarang timbang pupuk mesiu ukuran 70 banding 15 banding 15 yang terbuat dari campuran TNU3 belirang dan arang seberat 3,5 gram masukkan ipa ke dalam selongsong sekarang masukkan pupuk mesiu mendorong secara bertahap kita ketok lagi atau kita padatkan lagi dengan palu atau seperti yang anda lihat dalam video ini masukkan lagi pupuk mesiu nya ketok lagi secara bertahap tapi harus benar-benar badat biar nanti proses pembakaran nya sesuai dengan yang kita inginkan secara lambat karena kalau kurang padat pembakaran ini akan terlalu cepat yang akan mengakibatkan mesin roket ini meledak sayang kan kalau nanti meledak roket pun ikut meledak jadi hancur untuk membuat ban bakar roket ini anda bisa menyaksikan di video saya sebetulnya untuk cara membuat ban bakar roket untuk mesiu proses pengisian mesiu sepertinya sudah selesai setelah pupuk mesiu pendorong selesai kita isikan sekarang kita isi dengan pupuk mesiu derlei dengan panjang kurang lebih 1 cm pupuk mesiu ini pembakarannya sangat lambat pupuk mesiu ini terbuat dari campuran knu3 50% arang 45% dan dekstrin 5% setelah pupuk delai penuh kita potong selongsong mesin roket ini dengan ukuran panjang 4,5 cm setelah pupuk mesiu delai telah kita masukkan sekarang kita masukkan pupuk mesiu untuk mendorong parasut pupuk mesiu ini ukuran rasio 75-15 tapi tidak usah dibadatkan dan sekarang kita tutup dengan kertas setelah semua selesai kita lepas mesin roket ini dari landasan alat press nozzle nozzle ini lumayan keras tidak hancur saat ditekan-tekan motor roket ini beratnya 8,5 gram masukkan sumbu untuk menyalakan mesin roket ini atau motor roket dan kita masukkan ke dalam roket roket siap diluncurkan mari kita lihat proses peluncuran roket ini pasti seru 3,2,1 jangan lupa like dan subscribe untuk perkembangan channel ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih